Pada suatu hari, pangeran Edward dan Putri Duyung Arya berlayar bersama secepat angin, lebih tinggi dari ombak. Lihat, yang paling aku suka dari naik kapal adalah melihat air bergelombang. Edward dan Arya sering melakukan perjalanan bersama untuk menjelajah tempat yang belum pernah dijamah orang. Jauh di laut dalam, penyihir Laut Vega lagi-lagi memikirkan rencana untuk merebut tahta kerajaan dari kakaknya, Raja Poseidon. Asistennya si ular mendatangi bola kristal mutiara di gua, lalu perlahan menyentuhnya dengan kepala. Tiba-tiba, bola tersebut secara ajaib menunjukkan apa yang terjadi di lautan. Ssss, yang mulia, Arya dan Edward, mereka sedang melakukan perjalanan. Vega bergegas menghampiri. Ular, berapa kali harus aku peringatkan? Jangan sentuh-sentuh bola kristal mutiara ku. Selama mereka berada di lautan, maka aku mampu melakukan kejahatan. Hahaha, bagaimana jika kau hancurkan seluruh daratan, yang mulia? Si penyihir jahat Vega memikirkan apa yang dikatakan si ular dan... Aku tahu, akan ku hancurkan seluruh daratan di dunia sehingga aku bisa menyiksa Arya sepanjang waktu. Kita lihat apakah si pangeran dan semua manusia bisa hidup di dalam air. Hahaha, Vega menyimpulkan bahwa itu... Itulah cara terbaik yang bisa mengantarkannya menjadi ratu laut. Merebut tahta dari kakaknya, Sang Raja Bijaksana. Tanpa buang waktu lagi, ia menulis bahan-bahan yang diperlukannya... ...untuk menjalankan rencana jahat itu di atas kertas ganggang laut. Terima kasih telah menonton! 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 ... Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Arya tengah duduk dalam kabin kapal menulis buku harian. Buku harianku, tatkala aku hidup di dalam laut, aku berpetualang di antara terumbu karang berwarna-warni Membuntuti kuda-kuda laut, bernyanyi untuk tiram-tiram, melukis sesuatu yang indah yang aku lihat Aku merindukan segalanya Ketika Arya sedang menulis, ia mendengar suara anak buah kapal di geladak Di sana, terlihat sebuah pulau di kaki langit Arya gembira mendengarnya Saat ia akan mencari Edward, sahabatnya si camar Ringo melesat ke arah jendela kapal Karena terburu-buru, ia tak menyadari tatkala terbentur kaca jendela Ia berkali-kali mencoba masuk, hingga Arya menyadari bahwa ia memerlukan bantuan Ringo, siapa datang? Kau terlihat risau, apa yang terjadi? Putriku Arya, ayahmu, seluruh daratan, bumi, segalanya akan segera musnah Apa maksudmu, Ringo? Bagaimana bisa daratan musnah? Ringo dan duyung Arya segera naik ke geladak kapal Ringo terbang ke sarang gagak untuk menunjukkan arah Dan mengatakan bahwa ayahnya Raja Poseidon telah ditawan Dan bahwa seluruh daratan di bumi akan musnah, satu persatu Arya, jika kau tak berbuat sesuatu, maka kapal ini pun akan musnah Semua manusia yang hidup di darat juga akan musnah Tidak, hal itu sangat mengerikan dan menakutkan Di saat yang sama, Arya melihat ular milik Vega di dalam air Diam-diam mengawasi kapal Ini semua pasti ulah penyihir jahat Vega, pasti karena dia Aku harus kembali ke laut, pangeranku, untuk menghentikannya Pangeran Edward melihat daratan di dekatnya perlahan menghilang Ia tidak ingin melepaskan Arya Namun ia harus tetap berada di atas kapal bersama arak buahnya Sehingga mau tidak mau, ia membiarkan Arya pergi seorang diri Aku tak ingin kau pergi seorang diri, Arya Tapi aku tahu kau harus pergi demi menyelamatkan kita semua Duyung Arya naik ke gelada kapal Dan bersiul memanggil sahabat-sahabatnya di laut Sahabatnya lumba-lumba kecil mendengar siulan itu dari dalam laut Lalu berenang ke permukaan untuk menemuinya Begitu Arya melihat Dolphy, ia langsung terjun dan menyelam ke dalam air Saat berenang semakin dalam, kakinya berubah menjadi ekor putri duyung kembali Dolphy, kita menuju gua Vega Kala Arya dan Dolphy berenang, penyihir jahat telah berada di guanya Dimana ia menawan kakaknya sang raja bijak dan membualkan rencana jahatnya Jika tahta kerajaan tidak kau serahkan, maka putri tercintamu Arya dan seluruh manusia kawan-kawannya akan binasa di lautan Namun saat itu juga, Arya dan Dolphy tiba di gua Vega Dolphy sangat ketakutan Meski begitu, ia berusaha sebaik-baiknya untuk mengelabui si ular penjaga gerbang gua Halo, maaf, aku tersesat Kalau boleh tahu, kemana arah lokasi Taman Hiburan Laut? Taman Hiburan? Ada Taman Hiburan di sini? Wah, dimana itu? Aku mau ke sana Oh iya, tentu saja Tempatnya seru sekali Ketika Dolphy mengalihkan perhatian ular, duyung Arya menyelinap masuk Ia melihat ayahnya terikat Ia juga melihat Trisula ajaib milik ayahnya dan lemari ramuan besar si penyihir Arya menyelinap untuk menyelamatkan ayahnya Ayolah kakak, serahkan mahkotamu dan biarkan aku memimpin kerajaan laut Arya menggenggam Trisula ayahnya dan menyelinap ke belakang Vega Jangan bergerak Vega Kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ketika Arya mengayunkan Trisula ke arah Vega Petir menyambar dari arah Trisula lalu memperangkap tubuh Vega Ular! Saat itu, si ular telah meninggalkan tugasnya sebagai penjaga gerbang Dan bergembira bersama Dolphy di taman hiburan Tidak mendengar teriakan Vega Ular! Putri duyung menyelamatkan ayahnya dan menyerahkan Trisulanya kembali Arya dan Raja Poseidon segera meninggalkan goa Raja Poseidon bersiap menutup rapat goa itu untuk selamanya dengan Trisula Ayah, tunggu! Kita tidak boleh meninggalkan tempat ini tanpa mematahkan mantra-nya Arya segera kembali ke dalam goa Dan mengumpulkan satu persatu bahan-bahan dari balik bola kristal mutiara Untuk mematahkan mantra pemusnah daratan Lalu, ia mengambil kerang laut yang menyimpan debu ajaib Tunggu! Jangan ambil itu! Biarkan saja! Tidak! 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 Meski terperangkap kilat Vega tetap melepaskan serangan tinta beracun ke arah Arya dengan sekuat tenaga Namun Arya secepatnya berenang ke tempat ayahnya menunggu Setelah sampai di luar goa Raja menutup goa tersebut dengan batu-batuan yang sangat besar Arya secepatnya berenang ke permukaan Untuk memeriksa apakah mantra telah terpatahkan Pangeran Edward dan anak buahnya sangat gembira ketika menyaksikan daratan telah muncul kembali Lihat! Yeay! Hooray! Daratannya muncul lagi Arya berhasil menyelamatkan kita Arya berenang ke permukaan dengan sangat cepat Sehingga ia terbang melesat ke udara Wow! Dan mendarat di gelada kapal dengan kedua kakinya Ia mendatangi Pangeran Edward Putriku kau berhasil Kau telah menyelamatkan jiwa seluruh manusia dan hewan darat Ringo yang datang dari pulau yang jauh Mendarat di atas kapal dan berterima kasih pada Arya Kini segalanya kembali seperti semula putri Kerajaan dan daratan telah muncul kembali Hal ini juga membuat Arya merasa gembira Ia dan Pangeran tertawa bahagia Asisten Vegasi Ular menyadari kalau ia seorang diri di taman bermain Dan dengan ketakutan kembali untuk menemui penyihir laut Ia melihat pintu masuk kuah telah tertutup Ya mulia Taukah ah Taukah kau bahwa ada taman bermain di laut? Diam kau ular Di atas kapal Arya memberikan kerang laut sakti penyimpan debu ajaib kepada Pangeran Edward kini kapanpun kau perlukan kau bisa mempergunakan debu ajaib Sehingga kau bisa berubah menjadi manusia ikan Semua orang berbahagia karena daratan yang mereka tinggali telah kembali Sementara itu Pangeran dan putri kembali menjelajahi lautan yang indah Di bawah naungan pelangi warna-warni mencari daratan yang baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya